Dan ya, disini ada data transaksi Boleh kita lihat disini untuk tabel-tabelnya Disini untuk data master dari transaksi Disini ada tabel invoice Ada member, status, pembayaran, total harga, dan action Kita coba lihat untuk detailnya Nah ini teman-teman, jadi nanti kita bisa mengubah dan meng inputnya disini ya Ini untuk detailnya Disini ada kode faktur, toko, pelanggan, jenis paket, jumlah, total bayar Dibayar pada tanggal berapa, status transaksi Oke, mantap ya teman-teman Yups Dan di pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari part 1 teman-teman Yaitu tentang aplikasi Laundry ya Oke, tepat banget Di pertemuan kali ini kita akan membahas hal itu Dan akan melanjutkan dari part 1 Sekarang kita akan di part 2 ini Kita akan mencoba meng-compile si folder project codingan Dan kita bahas fitur-fitur apa saja yang nantinya ada di aplikasi Laundry ini Oke teman-teman Silahkan nanti teman-teman hidupkan exam terlebih dahulu ya Dengan satu catatan untuk versi examnya Silahkan teman-teman Saya sudah ulas juga di part 1 Silahkan teman-teman Samakan dengan apa yang saya pakai Disini saya menggunakan exam pipi versi P3.2.4 Oke next Kita akan langsung saja teman-teman Disini kita akan mencoba meng-compile si folder project codingannya Dengan cara apa? Silahkan teman-teman masuk dulu ke browser Oke kita akan masuk ke browser teman-teman Silahkan disini teman-teman Ketikan saja localhost Oke lalu slash nama folder project codingan Yang ada di file codingan disini Yaitu teman-teman ini Dengan nama aplikasi Laundry ya Untuk mempermudah kita rename saja Kita kembali lagi Oke teman-teman Kita pastikan saja disini Sehingga menjadi localhost aplikasi Laundry ya Kita klik enter Baik dan inilah tampilan halaman login dari aplikasi Laundry Nanti kita akan masuk ke dashboard adminnya Untuk nama pengguna dan kata sandinya sudah saya set Yaitu menggunakan admin-admin Tapi untuk nama penggunanya adminnya huruf A nya besar Tapi kalau untuk kata sandinya kesia semua ya Nanti teman-teman bisa merubahnya di localhost Yaitu di exam disini ya Di phpma admin Oke Nah nanti teman-teman bisa melihatnya disini Dan teman-teman juga bisa merupakan Namanya bisa merubahnya di database nya Oke kita akan coba masuk teman-teman Nah ini database nya yaitu Laundry Nah nanti teman-teman bisa mengubahnya disini Yaitu di pengguna ya di tabel pengguna Nah ini teman-teman Ini untuk username dan kata sandinya ya Ini untuk username nya admin A nya huruf besar Terus untuk nama penggunanya disini admin Dan kata sandinya admin juga ya Oke next langsung saja kita akan login teman-teman Kita ketikkan saja disini admin ya Dan untuk password nya juga admin Lalu kita klik enter saja Oke teman-teman disini kita sudah masuk ke dashboard admin nya Dari aplikasi Laundry ini Disini ada beberapa menu juga ya Dan di paling di halaman homepage nya disini ada outlet Pelanggan transaksi ini untuk traffic nya Atau metric atau grafik ya seperti itu Dan disini untuk detail nya Oke teman-teman kita akan bahas saja disini Dari menu-menunya tersendiri Disini ada dashboard Lalu juga di kebawahnya ada toko Nah disini untuk menu toko Disini ada Tabel nama pemilik Nomor telepon alamat dan action ya Kita bisa menambahkan Kita bisa menambahkan dan mengedit nya disini ya teman-teman Oke kita akan coba tambah Oke kita akan coba tambahkan Nah disini nanti untuk menambahkannya Nanti kita bisa mengikuti disini Ini untuk nama outlet nya Nama outlet nya Alamat outlet nya Terus juga disini nomor telepon nya ya Oke next kita akan menuju ke Menu paket Baik dan inilah untuk menu paket disini ada tabel paket Disini ada nama Disini ada tabel nama paket Jenis harga toko dan aksi ya Dan nanti kita juga bisa menambahkannya Seperti biasa teman-teman Seperti hal nya yang tadi disini Untuk pengimputannya ya Oke kita akan masuk ke menu pengguna Dan inilah untuk menu pengguna Jadi nanti siapa saja yang berwerenang Atau siapa saja yang boleh masuk Dan login ke sistem aplikasi laundry ini ya Jadi teman-teman nanti bisa menambahkan user disini Kita akan coba tambahkan Nah disini ya Nanti kita teman-teman Sebagai admin Sebagai super admin Nantinya bisa menambahkan siapa saja pengguna yang nantinya akan bisa masuk disini ya Nah disini untuk nama penggunanya siapa Terus juga disini kata sandinya Terus berwerenangnya sebagai apa Disini sebagai admin pemilik ataupun kasir Seperti itu ya Oke next kita akan maju ke menu selanjutnya Disini ada menu pelanggan Dan di menu pelanggan disini teman-teman Ada beberapa tabel juga Yaitu ada tabel nama Alamat ya Terus juga disini nomor telepon Nomor KTP Aksion Dan kita bisa mengedit Menghapusnya disini ya teman-teman Kita akan coba edit Nah jadi kita bisa mengeditnya nantinya Kalau misalnya dirasa sudah beres Tinggal klik simpan saja Atau setel ulang ya Oke next kita akan maju ke menu transaksi Nah inilah untuk menu transaksi ya Gunanya menu transaksi nanti ketika kita melakukan pembayaran Dengan si customer Ini nanti si storynya akan disimpan disini ya Disini ada invoice member status pembayaran total harganya berapa Jadi nanti Orang yang sudah bertransaksi atau melakukan pembayaran Atau melakukan Ya pembayaran rondi ya Nantinya akan ditampilkan disini Oke next kita akan menuju ke menu laporan Nah inilah menu laporan teman-teman Ini tak kalah penting ya teman-teman Jadi nanti kita bisa merekap data Atau mengambil data setiap minggu ataupun per bulan Dan nanti untuk laporannya akan ditampilkan disini teman-teman Jadi misalkan omset kita per bulan ini Oh laporannya menaik atau menurun Ya seperti itu Jadi gunanya menu laporan itu untuk meng cross check Apakah perkembangan misalkan aplikasi laundry Omsetnya naik atau turun Seperti itu Dan di terakhir disini ada menu logout ya Oke teman-teman mungkin itu saja Untuk pembahasan kali ini ya Ini memang sangat singkat Tapi lumayan cukup fungsional Untuk sebuah sistem aplikasi laundry berbasis online Berbasis web dan secara online seperti itu Oke teman-teman Jika ada salah-salah kata Saya mohon maaf Dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa like, komen, share juga ke teman-teman yang lainnya Oke sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax